Halo temen-temen, balik lagi barang aku Bang Satria Kalian teh kumahat covernya sehat Oke, ini perjalanan aku menuju pasar temen-temen Dari kabupaten Ciamis ke kota Tasikmalaya Karena kebetulan pasar induknya tuh ada di Cikurubuk Ini aku lewat simpang 5 Kemudian tidak menunggu lama Ini teh udah mau sampe aja di area pasar Cikurubuk temen-temen Untuk lokasi yang pertama, disini teh aku mampir untuk beli babangi Babangi teh, kalo bahasa Indonesia nyaman aku rupuk mentah temen-temen Nah, seperti biasa, kita tuh belanja cari yang emang harga grosirannya tuh paling murah Ini aku beli beberapa jenis kerupuk sekaligus Aku cuma beli 3 bala aja Lanjut, disini juga aku teh beli makaroni Kemudian setelah dari toko yang pertama tadi Aku teh lanjut ke bagian pasarnya temen-temen Pas aku kesini teh cuaca lagi mendung Oh iya temen-temen, sebenernya mah kalian nonton video ini teh sebelahnya mah udah buka Dari tanggal 14 Mei kemarin Cuman saking riwehnya, aku teh gak sempet buat ngedit video ini Oke ya, kita lanjut lagi aja ke belanjanya Disini teh aku beli bawang putih, sama beli cikur Beli cabai-cabean juga Sama disini juga aku teh sekalian nanyain harga babangi temen-temen Ternyata emang harganya hampir sama sih Ini aku lagi milih yang namanya itu cikur Aku teh diangse dulu takut ketukar sama jahe, sama lengkuas juga Lagi setelah itu disini juga aku teh beli mihun temen-temen Seperti biasa sambil ditanya Bang ini harga satuannya berapa? Harga perbalannya berapa? Karena harga satu kardus lebih murah Jadi aku teh beli satu dus aja sekalian Dan belanja kali ini tuh aku ditemenin sama apip Seperti biasa tuh ya Oke lanjut lagi setelah selesai dengan urusan di toko yang barusan Yang ini teh aku lanjut untuk pergi ke toko yang lainnya temen-temen Belanja di pasar itu gak cukup ke satu toko aja Nah kalo disini mah aku teh bagian beli tuh yang kayak gitu Ada shiomai kering, ada lidah, ting lidah naon pokoknya mah Dan juga disini tuh ada perbasoan temen-temen Pokoknya mah ya penyuka sebelak mah pasti tau lah topping-toppingnya tuh harus apa aja Aku aja temen-temen ya ini teh di warung sebelak tuh belum semuanya komplit Kayak masih nanya-nanya dulu Karena biasanya tuh kalo misalkan ada yang beli tuh suka ngasih masukan Bangsat dipakein ini, ditambah ini, ditambah itu Dan biasanya kalo emang di toko nya ada Aku teh suka dibeli dan suka disediain juga Jadi hampir tiap hari tuh ada topping baru temen-temen Nah setelah selesai belanjaannya disini teh aku bingung Karena emang sebanyak itu Dan posisi tuh hujan temen-temen Aku teh disini berdoa Ya lo sih dipaparinah rezeki supaya kak beli mobil atuh ya Soalnya kasihan atuh ya Kalo misalkan barang bawahnya banyak kayak gitu Terus pake miyuk dalam kondisi kayak gini Kayak ya aduh aku teh Oke skip aja temen-temen Ini aku udah sampe di toko ya Dan aku teh lagi recap tadi teh pengeluarannya berapa aja Biar gak kebobolan si modal awalnya Jujur aja ini teh modal awal Teh aku hampir habis sekitar 10 jutaan temen-temen Emang gak dikit sih Tapi ya emang kayak gitu Terus juga ada yang ngasih masukan Bang kalo mau bikin kayak gitu mas sederhana aja dulu Masalahnya gini temen-temen Kalo misalkan sederhana tuh kayak kurang niat gitu Sedangkan aku teh pengen emang sekaligus meledak temen-temen Bukannya meledak se-Indonesia raja weh ya Jadi harus diseriusin biar kalo misalkan ada yang kesini juga Ya emang bener-bener serius gitu Ini aku udah sampe di warung sebelaknya ya temen-temen Beda ruku sama toko baju ini teh Dan perlu temen-temen ketahui Pemandangan paling bagus disini tuh sore hari Beuh apalagi kalo cerah Sunsetnya teh bener-bener dapet banget Oh iya karena setelah ini aku gak bikin video lagi Jadi daily mini vlognya sampe sini dulu ya Terima kasih banyak sudah menonton See you in the next video and bye-bye